Selamat datang di channel Inti Tutorial Di sempatan kali ini channel Inti Tutorial akan memberikan bagaimana cara mengatasi jaringan seluler Tersedia atau tidak terdaftar di HP Oppo Oke langsung saja kita ke tutorialnya Pertama yang harus kita lakukan adalah Pertama kita pengaturan Langkah selanjutnya kita ke pengaturan Kemudian kita cari yang namanya jaringan ya Jaringan seluler ini Oke disini pastikan kalian tidak menghematkan Tidak mengaktifkan hemat data Kalau disini aktif seperti ini ya Maka akan muncul seperti ini Aplikasi-plikasi yang berjalan di latar belakang Antara lain aplikasi email, IM, dan jaringan sosial Tidak akan mendapatkan pesan Jadi tidak akan mendapatkan pesan Maka ini jangan diaktifkan Biarkanlah seperti ini Jika ini sudah seperti itu Tetap saja tidak bisa Tidak tersedia Maka yang kedua kita matikan HP kita Jadi ketik tombol on off yang lama Kemudian kalian matikan sebentar Kemudian kalian hidupkan lagi Jika cara yang tiga ini tidak berhasil juga Kalian harus cek email kalian Kalian bisa ceknya di Di sini ya Kalian klik bintang Pagar 06 pagar ya Oke disini ada nomor email kita 1 nomor 2 Jika kalian menggunakan Hanya SIM 1 Maka yang 1 ini Juga sudah mendapatkan Atau mencatat nomor email kalian ini Kemudian kalian menuju ke Google ya Di Google kalian ketikan Ketikan cek nomor email ya Oke Oke seperti itu Juga seperti ini kalian cari yang ini ya Cek email ya Yang dari Gementerian Dari Gementerian Perindustrian Gementerian Perindustrian Rebib Indonesia Kalian masuk email kalian di sini Kalian masukkan Kemudian kalian cari Kalau ada tulisan terdaftar Maka itu sudah terdaftar Kalau belum kalian daftarkan ya Kemudian cara ini tidak berhasil juga Cara cek email Kalian cek tanggal kadoarsa Dari nomor kartu kalian Kalian cek apakah sudah isi pulsa Atau masa tenggang Kemudian kalau tidak Tidak masa tenggang Atau tidak kadoarsa Silahkan kalian cek registrasinya Jadi registrasi nomor kalian itu Sudah terdaftar atau belum Walaupun ada sinyal ya Kalau tidak bisa digunakan Itu kadang-kadang memang belum registrasi Walaupun di konternya sudah bilang Ini sudah registrasi Kalian registrasi ulang Kemudian cara yang selanjutnya Adalah kalian Pindahkan Jadi coba kalian pindahkan Kartu kalian yang di hp ini Ke hp lain ya Jadi dipindahkan Kalau memang belum bisa juga Ini cara yang terakhir Ini paling terakhir ya Kalian coba hubungi call center Masing-masing Jadi kenapa kartu saya ini Tidak bisa Ada Jaringan seluruhnya Oke Semoga renfaat Dan terima kasih Jika ada pertanyaan Kalian bisa ditanyakan Di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton